Sekarang kita akan membuat pola dasar rok. Kita mulai dengan pola bagian belakang. Buat garis lurus ke bawah. Buat titik A. Dari titik A, turun 2 cm ke titik B. Dari titik A ke titik C, tinggi pinggul. Dari B ke D, untuk panjang rok. A ke G, lingkar pinggang dibagi 4, dikurang 1 ditambah 3 cm. C ke E, lingkar pinggul dibagi 4, dikurang 1 cm. D ke F, sama dengan C ke E. Dari titik F, keluar 5 cm. Kemudian naik 1 cm. B ke B1, 1 persepuluh dikali lingkar pinggang. B ke B1, 1 persepuluh dikali lingkar pinggang. B1 ke B2, 3 cm. Dari titik tengah B1, B2, turun 12 cm. Untuk pola rok bagian depan, caranya sama seperti pola bagian belakang. Dari titik A, turun 2 cm ke titik B. Dari A ke C, untuk tinggi pinggul. Dari A ke C, untuk tinggi pinggul. Dari B ke D, untuk panjang rok. A ke G, lingkar pinggang dibagi 4, ditambah 1, ditambah 3 cm. C ke E, lingkar pinggul dibagi 4, ditambah 1 cm. D ke F, sama dengan C ke E. Dari titik F, keluar 5 cm, kemudian naik 1 cm. 10. 7. 8. 10. 11. 11. 12. B ke B1, 1 persepuluh dikali lingkar pinggang. B ke B2, 3 cm. Dari titik tengah B1-B2, turun 12 cm. Terima kasih.